Halo semua, selamat datang kembali di Chips Channel Car Information Program Saat ini kita mau membahas sebuah low MPV Kalau sebelumnya kita juga sempat membahas low MPV Kali ini kita mau membahas kembaran dari MPV yang pernah kita bahas sebelumnya Mungkin sudah beberapa video yang lalu ya Jadi tepat di sebelah saya sekarang ini sudah ada Toyota All New Veloz Oke teman-teman, tepat di sebelah saya sekarang sudah ada Toyota All New Veloz Kalau di beberapa video sebelumnya kita sempat membahas kembaran dari mobil ini Yaitu Daihatsu All New Xenia Kali ini kita membahas yang Toyota Veloz Kalau kalian lihat dari depan mungkin modelnya sedikit berbeda ya dengan Xenia Karena ini lebih ke arah, sportinya tetap dapat Tapi ini lebih ke arah elegan dengan banyaknya krum-kruman Di depan, di samping sini Kemudian juga bentuknya ini tidak sama persis ya Kalau sama Xenia ya Jadi kalau Xenia itu yang gedenya di bawah Kalau yang ini gedenya di atas, yang kecil di bawah Kurang lebih seperti itulah Karena memang mobil ini kembaran ya Avanza Xenia Nah tapi untuk yang Veloz, khusus yang Veloz ini Di produksinya atau di rakitnya itu di pabriknya Toyota Jadi tidak seperti Avanza yang dikeluarkan dari pabriknya Daihatsu Kalau Veloz ini dari Toyotanya langsung Nah banyak orang yang bilang Ngapain harus beli Veloz Kalau harganya terpautnya cukup lumayan dengan Avanza Kan bisa langsung kita ganti body Mungkin parts-partsnya kita ganti Supaya sama dengan Veloz Tapi di Veloz terbaru ini Dengan Avanza itu bedanya banyak Jadi kemungkinan besar kalian cukup kesulitan Untuk membuat Avanza menjadi Veloz Karena Toyota ingin membedakan kastanya juga Seperti Alfa dan Velfire Ini mungkin seperti Velfire-nya mungkin ya Jadi perbedaannya apa saja dengan Avanza Yang pertama Sorry ini karena kita di pinggir jalan Jadi abaikan suara-suara yang lain Perbedaan yang pertama ada di bentuk kap mesinya Ini berbeda Kemudian untuk lampunya sendiri ini juga berbeda Ada krum-krumnya di dalam ini berbeda dengan Avanza Bumpernya sendiri juga berbeda Kemudian untuk kelengkapannya sendiri juga Cukup banyak perbedaannya dengan Avanza Yang pertama kalian bisa lihat di sini Ini ada kamera ya Ya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 Kemudian kalau kita beralih ke bagian atas Kalau kalian bisa lihat ini di atas ini ada dua kamera Ya mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur TSS Fitur keselamatan TSS Sudah cukup oke lah Tapi memang belum selengkap itu Nanti akan saya jelaskan ketika test drive mobil ini Oke mungkin di bagian depan itu saja Sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mes ini Tetapi sebelum itu kita mohon dukungan dari kalian Tolong subscribe channel kita Tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita Kita juga jangan lupa main-main ke Instagramnya Chips Channel Follow juga Instagramnya Chips Channel Dan kebetulan unit yang ada di sebelah kita ini adalah unit yang dijual Tapi meskipun ini unit yang dijual Kita akan fair ya Tetap kalau misalkan ada kekurangan atau ada apa Akan kita florkan di video ini Mungkin saat video ini tayang Kita nggak tahu mobil ini masih ada atau nggak Nanti akan kita cantumkan di kolom deskripsi Begitu juga dengan kontak persennya Akan kita cantumkan di deskripsi juga di akhir video Untuk nomornya, nomor kontak persennya Kemudian mungkin ini akan lebih dahulu tayang di Instagram ya Untuk foto-foto dan reelsnya Jadi jangan lupa follow Instagramnya Chips Channel Nanti speknya akan kita berikan di Instagram juga Oke sekarang kita mau lihat mesin Ya ini kalian bisa lihat ini ruang mesin dari Toyota Veloz Terus masih belum ada cover jadi cukup berantakan Tapi masih oke yang membuat saya agak risih itu yang bagian bawah Ini nggak ada covernya sama sekali Jadi kalian bisa lihat itu sepatu saya Jadi bisa langsung tembus ke bawah ini Ya ini aja sih yang agak mengganggu Sisanya ya masih oke lah Samping-samping sini ya mobil-mobil sekarang ya Sampingnya sini banyak lubang-lubangnya Tapi mungkin itu untuk mengurangi berat Masih oke lah Jadi untuk mesin yang digunakan ini Mesin 1500cc 2NR-VE 4 silinder segaris Menghasilkan tenaga 106 PS Dengan torsi maksimal 138 Nm Tentunya menyalurkan tenaganya kedua roda depan Dengan pilihan transmisi manual 5-speed Atau CVT seperti unit yang kita review ini Untuk mesin ini masih warna dasar Sudah ada peredam Untuk firewall juga sudah ada peredam Mungkin itu aja Karena mesinnya nggak ada perbedaan dengan Avanza Ataupun dengan Xenia Oke sekarang kita lihat ke bagian samping dari mobil ini Untuk bagian samping sendiri Ini akan mempersulit kalian lagi Untuk merubah Avanza menjadi Veloz Yang pertama di bagian fendernya ini berbeda Kemudian kalau kalian lihat juga di bagian atas ini Ini ada krum yang menyambung dari depan sampai ke belakang Ini kalau menurut saya sih manis ya bentuknya Saya suka Kemudian untuk sepionnya sendiri Ini sudah auto folding Jadi sudah kiles dengan sentuh seperti ini Sudah ada kamera Kalau kalian lihat di sebelah sini Juga ada welcome lightnya di bagian bawah sepion Kemudian untuk kuncinya sendiri Bentuknya seperti ini Masih cukup sederhana Hanya ada dua tombol logo Toyota Dan untuk lock dan untuk unlock itu saja Di bagian samping ya masih mirip-mirip ya Atapnya ini gepeng menurut saya Terus ada roof rail yang warna abu-abu Kemudian di bagian bawah ini sudah ada Kleding-kledingan hitam Kalau kalian lihat ini di bagian belakang ini juga Vendernya ini berbeda dengan Avanza Cuma ini ada yang sedikit mengganggu Kenapa ini harus putus disini ya Andai kata bisa diteruskan sampai ke bawah ini Lebih bagus menurut saya Kemudian untuk rodanya sendiri Dia ini juga berbeda dengan Avanza Dia menggunakan profile band 205 50 ring 17 Kalau tidak salah yang Avanza itu 16 ya Dan yang paling susah ditiru Di keempat rodanya ini sudah rem cakram Jadi ini di belakang depan sudah rem cakram Sedangkan kalau Avanza itu Masih menggunakan rem tromol di belakang Oke mungkin itu saja untuk minor-minor Sepertinya sepenglihatan saya Ini bodinya ini semua masih Orisinil cat Tidak ada eksiden Paling cuma minor-minor Seperti di sepion sini Kemudian ada minor-minor kecil Jadi masih sangat wajar Apalagi untuk unit mobil second ya Jadi mobil second itu sudah dipakai Di kota Surabaya yang macet kayak gini Tidak mungkin bisa 100% mulus Tapi ini sangat-sangat-sangat wajar Mungkin itu saja dari bagian samping Oh iya untuk panjang mobil ini Tidak sampai 4,5 meter Lebarnya 1,75 meter Tingginya 1,7 meter Wheel base-nya ini 2,750 millimeter Untuk ground clearance-nya sudah lebih dari 200 millimeter Sudah oke lah ya Tidak mungkin ngesrot Yuk sekarang kita lihat ke bagian belakang mobil ini Beralih ke bagian belakang Lagi-lagi lampu ini tidak sama dengan Avanza Jadi ini lampunya LED bar yang nyala ya Jadi bukan reflektor ini nyala semua Cuma dipisahkan logo Toyota Ini yang membuat cukup sulit untuk ditiru Selain itu di belakang sini juga sudah ada rear defogger khusus untuk Veloz ya Warna plastik biasa Kenal pot di sebelah kanan Ban syrup ada di bagian bawah Mungkin itu saja di bagian belakang Jadi tidak ada komplain ya Untuk bagian belakang Desainnya menurut saya oke Cuma memang mobilnya sekarang agak gepeng gitu saja sih Cuma overall cakep modelnya Oke sekarang kita lihat bagasinya Untuk pembukaan bagasi menggunakan tombol elektris Sudah ada rear camera Seperti ini bagasi dari All New Veloz ketika Tiga bangku kursi ditegakkan Ini posisi yang paling tegak Ini yang paling rebah Sudah ada dua buah headrest Kemudian di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan untuk donkrek Sudah ada sekat-sekatnya ya Ya ini preferensi sih Kalau saya berkali-kali bilang Saya paling suka kalau bagian bawah ini tidak ada sekatnya Tapi terbalik lagi ke kebutuhan kalian Kalau cuma untuk naruh barang-barang kecil Seperti sepatu Kalau ada sekatnya seperti ini itu lebih rapi Kemudian di bagian samping kiri ada tempat penyimpanan terbuka Juga sudah ada lampu Tapi ini lampunya masih warna kuning ya Oke mungkin itu saja Terus kalau kalian merasa ini kurang besar Oke kita pindah Tarangnya dulu sebentar Oke kalian bisa rebahkan seperti ini 50-50 Dan ini yang paling berubah dari Avanza Jadi kalau bangku belakangnya dilipat Kalian bisa dapat ruang yang sebesar ini Pembagiannya 50-50 Sekarang sudah flat floor ya Jadi tidak seperti yang lama Yang lama dilipat ke depan Ada plus minusnya Plusnya kalian bisa dapat ruang yang lebih dalam Cuma memang jadinya kurang tinggi Seperti Avanza atau Xenia yang lama Atau Veloz yang lama Ini sekarang yang saya agak bingung Mobil-mobil zaman sekarang Kalau bawa barang yang tinggi ini Sepertinya susah ya Kalau menurut teman-teman Gimana kalian bisa komen-komen di bawah Kalian lebih membutuhkan Bagasi yang dalam Atau yang tinggi Kalian bisa komen-komen di bawah Kalau kalian merasa ini Masih kurang juga Kalian bisa lipat Bangku baris keduanya seperti ini Seperti ini Ruang bagasi yang bisa kalian dapatkan Ketika melipat Jog baris ketiga dan jog baris kedua Memang tidak terlalu rata-rata banget Tapi ini cukup rata lah Kalian bisa membawa barang yang panjang Oke mungkin itu saja Yuk sekarang kita masuk ke bagian interior Oke untuk bagian door trim sendiri Yang ada empuk-empuknya itu Yang bagian armrest ini Sudah ada jahitan asli Yang bagian lainnya ini masih plastik keras Cuma bagusnya dia ada aksen-aksen Ini bentik-bentik Terus yang ini seperti diamond-diamond itu ya Oke bagus Terus yang saya suka Dia sudah ada cup holder yang sejajar dengan armrest Jadi kalau kalian duduk nyantai Kalian bisa pegangan minuman Megangi minuman seperti ini Di bagian bawah juga ada cup holder lagi Ada door pocket Kemudian ada speaker Yuk masuk ke dalam Oke saya rebahkan sedikit Karena ini posisi yang paling tegak Nah ini yang sudah cukup masuk akal Posisi mengemudi di depan Sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya Tinggi saya 180 cm Dan ini jog bisa dimaju mundurkan Seperti ini Kalau paling maju saya tidak cukup Ini yang paling mundur Jauh banget sih Kalian bisa lihat ya Jauh banget Ini kaki saya tidak cukup Oke ini paling mundur Masih ada 5 jari ya 5 jari tersisa Sorry Kemudian di bagian kepala Untuk bagian kepala Sorry ini Untuk bagian kepala ini juga 5 jari ya Jadi ada 5 jari kaki 5 jari untuk kepala Kemudian untuk bahan joknya Ini yang veloz ini campuran ya Jadi ada bahan fabrik yang Ada motif bintik-bintiknya seperti ini Kemudian di bagian samping-samping ini Ada kekulitan Ini sepertinya bukan kulit sih Kayak kulit imitasi ya Jadi oke lah Joknya sendiri Yang saya suka Dia sudah dilengkapi dengan 3 headrest yang adjustable Jadi ada 3 Kemudian di tengah ini Juga bisa kalian tidurkan Bisa kalian fungsikan sebagai armrest Terus di bagian depan Ada tempat penyimpanan 2 tingkat ya Jadi yang atas ini terbagi 2 Ada yang agak besar Ada yang kecil Di bawah juga ada Di posisi jok Pengemudi depan juga ada Kemudian di tengah ini Ada tambahan 1 cup holder lagi Kemudian di bawah ada Soket 2,1 ampere Fast charging Masih ada gundukan sedikit ya Tapi ini masih Masih oke lah Kecil banget sih Untuk kaki kalian masih bisa Masukin ke bagian bawah jok depan Kemudian posisi duduk juga Ini nyaman ya Menopang dengan baik Untuk paha tertopang dengan baik Untuk perjalanan jauh Seharusnya cukup oke Dan tempat penyimpanan Kalau tadi di belakang Hanya ada dongkrak Kalau kalian banyak Tulkitnya dimana Tulkitnya ada di bagian bawah sini Jadi ada Tas khusus Seperti ini Segitiga pengaman mungkin Juga ada di dalam Dimasukkan di bagian bawah Jok pengemudi Terus yang saya suka Di Veloz ini Dia sudah ada monitor Seperti ini Tapi Ini Juga bisa menjadi kekurangan Buat pengemudi di depan Karena kalau seperti ini Sepion tengah itu Benar-benar Tertutup Tidak kelihatan Karena tadi sempat saya buka Terus Waktu memundur Saya tidak kelihatan Sepion tengah sih Terus di atas ini Ada hal yang mengganggu Ini benar-benar AC double blower Murni Asli AC Jadi bukan cuma Blower aja Seperti sigra kali ya Tapi bentuknya ini Sangat mengganggu sih Kenapa harus bentuknya Seperti ini ya Jadi ini kayak Kayak AC blower Yang ada di kali ya Kayak LCGC Terus Ini masih model putar ya Untuk fan speednya Ada lampu di atas Lampunya sudah putih Hand grip model retrek Kiri kanan Tapi belum ada hooknya Untuk seatbelt Sudah tiga titik Semua termasuk Yang tengah Tiga titiknya Dari atas sebelah sini Oke mungkin itu aja Di bagian tengah Kita mau coba Di row baris Paling belakang Tapi akan kita Majukan sedikit Saya tidak yakin sih Saya sisakan Dua jari aja Di sini Anggap aja Ini ngepress Yuk sekarang kita coba Ke bangku baris Paling belakang Oke sekarang Saya sudah ada Di row Bangku baris ketiga Kalian bisa lihat Ini jok yang paling tegak Ini yang paling rebah Seperti ini Dan kalau kita Gerak-gerakkan Ini bagian dudukannya Ini juga ikut bergerak Jadi tidak hanya Sandarannya Tapi bagian dudukannya Ikut bergerak Posisi duduknya Seperti ini Ya ini Kalau untuk saya Sempit banget ya Atas ini kalian bisa lihat Ini kepala mentok Sudah tidak ada Ruang kepala lagi Rambut saya kena Atap Terus untuk kaki Ya ini pas sih Mentok Tidak ada sisa sama sekali Kaki masih bisa masuk Ke bawah sedikit Masih cukup oke Dan Posisi duduknya sendiri Ini joknya menurut saya Ini cukup Naik ya Cukup Lumayan tinggi Jadi ini pahanya Cukup tertopang dengan baik Bayangkan Saya dengan tinggi 180 cm Duduk di belakang Ini pahanya Cukup tertopang dengan baik Menurut saya Jadi Yang pernah saya coba Yang paling enak itu R3 Kemungkinan yang kedua itu Ya mobil ini Ini joknya agak tinggi Soalnya Untuk kursinya sendiri Tidak terlalu empuk sih Sudah tidak ada bahan Seperti kekulitan Seperti di jok bangku depan Ya ini sudah Bahannya Fabric semua Tapi yang samping-samping Sini agak kasar Saya tidak tahu ini bahannya apa Cuma agak kasar Terus untuk Samping kiri kanan Ini sudah ada Cup holder Terus di bagian atas Ada tempat penyimpanan terbuka Kecil ya Mungkin untuk Taruh HP ya Ini karena ada 12V socket Yang bisa kalian gunakan Untuk mengecharge HP Tapi harus dengan Konektor ya Oke Untuk jendelanya ini Ukurannya Cukup kecil Jadi kalau kalian Kelastrophobic Mungkin ini akan Berasa ya Cukup berasa ya Untuk Seatbelt sudah 3 titik Tapi di belakang Sudah tidak dapat Handgrip lagi Jadi Kalau mobilnya Lagi Ngepot-ngepot Kalian tidak punya pegangan Oke itu saja Untuk kondisi mobil Overall masih oke Joknya tidak ada yang sopek Atapnya juga Masih bersih semua Door trim juga Sepenglihatan saya Di jok bangku Baris kedua Maupun di belakang ini Juga masih mulus Semua Tidak ada yang rusak Tidak ada yang gores-gores Karena mungkin Tahun mobil ini Juga masih mudah ya Kalau dilihat dari platnya Seharusnya mobil ini Tahun 2022 Oke mungkin itu saja Yuk sekarang kita pindah ke Oh iya Sebelum itu Saya ingin memperlihatkan Sedikit Ini ada Mode Kalau bilang apa ya Sofa mode ya Joknya ini Fleksibilitasnya bisa kalian buat Menjadi sofa mode Baik di bangku Baris ketiga Maupun bangku baris kedua Seperti ini Terima kasih Untuk bagian door trim Yang ada kulitnya Atau ada empuk-puknya Cuma yang bagian armrest Yang di bagian atas ini Jahitan palsu Dan semuanya ini Berbahan plastik keras Ada aksen silver Ada aksen karbon-karbonan Di sebelah sini sedikit Kemudian untuk Power window Yang all auto Hanya sebelah driver saja Untuk pelipatan sepion Sudah bisa Folding Auto-folding juga Kemudian Sudah ada speaker Cup holder Di sini ada dua Ada door pocket Mungkin itu saja Di bagian samping Di sini ada cup holder Yang langsung di depan AC Ada dua tombol Untuk stability control Dan ini untuk Fitur DSS Yuk Kita masuk Kita nyalain dulu Panas banget sih ini Nah Kalau kalian lihat Ini di bagian dashboard Ini semua bahannya Plastik keras Sama seperti kembaranya Yang saya komplain itu Sepertinya bahannya Ini kayaknya Kayak kurang Mahal gitu ya Kalian bisa lihat ini Teksturnya Terus Model airbagnya Ini Kecil sama seperti kembaranya Kalau Melintang Gini Nggak meninggi Seperti ini Kayaknya akan Lebih manis Tapi itu Soal selera ya Bisa Berbeda-beda ya Kemudian untuk Head unitnya Ini head unitnya Karena floating Seperti ini Dan menurut saya ini Cukup besar Agak sedikit Mengganggu pandangan Karena ini kan Tidak terlalu tinggi Kacanya Ini untuk head unitnya Sendiri sudah ada Pengingat ganjil genap Ya perlu Nggak perlu sih Kalau di Surabaya Masih belum perlu Seperti di Jakarta Kalau kalian lihat Ini sudah Android Auto Apple Car Play Responsif juga ya Nggak Nggak Ngelag sih Terus sudah ada M Toyota Ada pengaturan-pengaturan Ini kalian nanti bisa Kalau kalian punya mobil ini Kalian bisa coba Sendirilah ya Mungkin itu aja Terus ini juga Berfungsi sebagai Kamera Layar untuk kamera 360 Nah ini bisa Kalian lihat Ini bisa dirubah-rubah Ya tampilannya Bisa di Wide seperti ini Atau Untuk ini Untuk melihat Kiri dan kanan Sisi kiri kanan Kalau ini 360 Belum ada guidance Tapi yang saya suka Dari Toyota Kalau kalian lihat Ini di instrumennya Jadi ini sudah digital Yang layar itu Yang sebelah kiri Yang kanan ini Masih digital kalkulator Nah ini untuk Kalau setirnya digerakkan Nah itu Ada petunjuknya Jadi kita bisa tahu Mobil kita ini Setirnya lagi Belok atau enggak Dan kilometer mobil ini Masih 14 ribuan Jadi masih Barangnya masih Kingis-kingis Ini juga sama Seperti dengan Saudaranya Kalian bisa Rubah-rubah Ada trip A Trip B Terus tampilannya Juga bisa kalian Rubah-rubah Sorry Harus masuk P Dulu Barusan bisa kalian Atur-atur Nah ini Seperti ini Kalian bisa lihat Konsumsi real time Konsumsi BPM Rata-rata Ini untuk Line keeping assistnya Terus ini untuk Jump Kemudian ini Untuk Warning ya Kalau ada kerusakan Biasanya tampil sini Nah ini untuk Pengaturan Untuk desain juga Macem-macem ini Bisa kalian pilih Seperti itu Sesuka hati Kalian Mungkin itu aja Terus ada Trip A Trip B Itu aja Oke mungkin itu Terus ini Mode berkendara Kalian juga bisa pilih Ini ada Power Sama eco Dan normal Jadi untuk Sebelah kanan ini Untuk pengaturan Untuk head unit Juga drive mode Kemudian yang sebelah kiri Untuk pengaturan MID Ini untuk head unit Terus untuk volume Ada di sebelah Sini juga Untuk Setirnya ini Yang saya suka Ini kayak ada Vaksin aluminium Bus disini Vaksin aluminium Ada garis-garisnya Setirnya sudah Dilapis dengan kulit Untuk Headlamp Sudah bisa auto Di sebelah kanan Sebelah kiri ini Untuk wiper Sudah intermittent Tapi intermittentnya Tidak bisa diatur Tidak alih ke bagian tengah Untuk aset ada di tengah Terus AC yang bisa dibuka Tutup Seperti biasa ya Yang ujung kiri sama kanan aja Yang tengah ini belum bisa Terus untuk AC nya ini Sudah digital Cuma digital aja ya Sebetulnya Ini Yang mode puter-puter Tapi dibuat digital Kenapa saya bisa bilang gitu Karena ini Oh sorry Untuk yang ini sudah Sorry Oke sorry Jadi yang ini benar-benar digital Sudah ada heaternya juga Sampai 28 Yang paling rendah 18 ya Jadi ini bisa auto Cuma yang sayang ini Ini gak bisa di setel loh Untuk Arah hembusannya Jadi arah hembusan ini Cuma Kepala aja Ini untuk Rear Defogger Tidak ada Front defroster Kemudian open cross air Terus di bagian bawah Ini kalian bisa lihat Ini untuk Passenger depan Untuk seatbeltnya Ini untuk Driver Atau kebalik Oh sorry Yang titik-titik ini Yang titik-titik ini Untuk Passenger belakang Jadi kalian bisa tahu Siapa aja yang gak pakai Seatbelt Kalau untuk driver Ternyata ada di Instrument cluster Depan sini ya Jadi yang ada di tengah tadi itu Ya ini untuk driver Jadi yang ada di tengah tadi itu Untuk Passenger depan ya Yang ini Terus yang sayang Di mobil ini Di bagian tengah sini Kalau Di avanza itu Dia ada tetap penyimpanan Tapi kalau ini Dikasih aksen piano black Dan ditutup Seperti ini Agak sayang ya Yang saya suka Di sini sudah ada Aksen silver Ini ada kayak motif diamondnya Terus kalian Mungkin bisa lihat Di sini itu ada Ambient lightnya loh Warna biru Wow Nice banget sih Terus untuk Transmisi Ini dia CVT Sudah bisa pakai Mode manual Electric parking brake Juga ada auto holdnya Dan yang di tengah sini Ini yang saya suka Dia ada Ini untuk Wireless charging Jadi cuma ada di Veloz aja Terus untuk armrest ini Sudah Dilapis kulit Sudah ada jahitan asli Kemudian di dalam Ada 12V socket Dan Ini penyimpanannya Enggak besar sih Terus di bagian samping Sini Ini ada tempat penyimpanan juga Tempat penyimpanan Terus untuk glovebox sendiri Dia masih Belum soft opening Enggak terlalu besar sih Agak kecil Kalau saya bilang Terus yang di depan ini Ada tulisan Veloz Ini sudah dikasih Bahan kulit Sudah ada jahitan asli Lagi-lagi Yang disayangkan Untuk kepraktisan Di Veloz ini Kalau di Avanza Ini memang plastik Tapi dia ada tempat penyimpanan Terbuka Sedangkan di Veloz Dia ditutup seperti ini Kemudian Di samping Ada cup holder Untuk penumpang depan juga Di pilar A itu Sudah ada twitter juga Dan mobil ini Sudah dilengkapi Dengan 6 buah airbag Dua di depan Samping Kemudian di pilar Sampai ke belakang Untuk airbag Pilar ya Sampai ke belakang Sudah ada airbagnya Mungkin itu aja Oke sorry Untuk bagian atas Untuk lampu ini Sudah putih seperti ini Sepian tengah Masih di night view Sunfizer Polos ya Cuma ada card holder aja Untuk yang driver Penumpang depan ini Ada card holder Sama vanity mirror Dan sudah ada lampunya At least sudah ada satu Yang ada lampunya lah Oke teman-teman Kita lagi ada di dalam Toyota All new Veloz Ada fitur yang saya suka Nah itu tadi Ada suara Untuk rear cross traffic alert Juga ada blind spot monitornya Di sepion Jadi dia akan ada Warna kuning menyala Kalau kita menyalakan Lampu scene Dan di sebelah kiri Itu ada kendaraan Dia akan Lampunya itu akan berkedip Juga akan mengeluarkan Suara seperti tadi Terus Kalau kita lagi Di bawah Kecepatan 25 km per jam Yang Saya suka Sorry Mungkin sekitar 20 km per jam ya Akan kita coba Ini yang saya suka Ini dari Untuk fitur kamera 360 nya Dia akan menyala Seperti ini Ini kalau kita jalannya pelan Dia akan menyala Kalau kita mundur Ini kamera yang ini Akan ke belakang Tapi kalau kita maju Dia kameranya akan Menampilkan visual di depan Seperti ini Kenapa kok saya bilang Saya suka mobil Yang ada 360 nya Kalau jalan itu Bisa nyala seperti ini Karena mobil ini Seperti yang saya katakan Di awal Dia itu bentuknya Seperti gepeng ya Jadi kalau Boleh jujur Ini Untuk visibilitas Dia itu agak pendek Jadi samping ini agak pendek Terus Posisi duduknya Ini yang pas buat saya Ini agak tenggelam Kalian bisa lihat Ini Hampir Sebahu saya Ini Garis Jendelanya ini Hampir Sebahu Kira-kira Di bawah-bahu saya sedikit Jadi Karena mobilnya gepeng Juga ini Duduknya agak tenggelam Memang bisa diatur Naik turun Tapi Posisi yang paling nyaman Buat saya Yang seperti ini Ini Jadi Kalau Andai kata mobil ini Tidak ada kamera 360 Itu mungkin agak sulit juga Untuk Melihat sekeliling Terutama di depan Ini karena Kap mesinnya juga Tinggi Jadi kalau kita mepet Agak susah Mengukur dengan Mungkin motor yang ada di depan Atau halangan yang ada di depan Untungnya Ada kamera 360 Yang sangat membantu Untuk samping juga Seperti itu Terbantu dengan Adanya blind spot monitoring Seperti itu Kemudian Pilar A ini Agak tebal Jadi kalau serong Gini Meskipun dia Model Sepianya sudah pedestal Yang dimount di body Di samping sini Membantu sedikit Tapi ini cukup menghalangi Ini karena Tebal banget sih Semakin ke bawah Semakin tebal Cukup Menghalangi Nah kalau kalian Barusan Dengar Barusan ada bunyi Itu adalah Salah satu fitur Dari TSS nya Yang dinamakan Pre-collision Warning Jadi ketika akan Di depan ada halangan Kalian tidak mengerem Dia akan memberikan warning Juga akan Membantu Melakukan pengereman Ketika sampai sangat dekat Kalau kalian tidak mengerem Dia juga bisa mengerem sendiri Selain itu Juga ada Lane departure warning Jadi bukan Lane keeping Asus ya Beda ya Jadi kalau lane departure warning itu Kalau kalian mau keluar garis Dia akan memberikan warning Dan mobil ini juga Dilengkapi dengan Lane departure prevention Saat kalian sudah Semakin keluar jalur Dia akan membantu Untuk Mengembalikan Kemudi Supaya tetap Di dalam jalur Tapi dia tidak bisa Mengikuti garis Jadi dia akan Mungkin kalau di tol Dipakai akan Kiri kanan Kiri kanan Yang penting tidak keluar Garis seperti itulah Kurang lebih Kemudian mobil ini Belum dilengkapi dengan Cruise control Plus adaptive cruise control Juga belum ada Cuma dia sudah Ada notifikasi Ketika kita Di stopan lampu Seperti ini Kita texting Dan kendaraan Di depan sudah jalan Kalau kita tidak Jalan-jalan Dia akan Muncul notifikasinya Oke mungkin Fiturnya seperti itu Dan apa yang saya Rasakan di dalam kabin Untuk posisi Mengemudinya ini Jelas jauh berbeda Dengan yang lama ya Saya juga Kakak saya lebih tepatnya Dia juga pakai Xenia yang lama Itu posisi Nyetirnya Tidak enak banget Limbung banget Mobilnya Dan di Velos terbaru ini Dia sudah ada Teleskopik dan Tilt steering Jadi posisi mengemudinya Sudah oke Untuk pengaturan Jok semua Masih manual Tapi dia sudah Bisa diatur Reclining Maju mundur Juga tinggi rendah Meskipun semuanya Masih manual ya Untuk joknya sendiri Ini juga Side supportnya ini Menopang dengan baik Untuk paha ini Juga side supportnya Menopang dengan baik Saya duduk ini juga Paha tertopang dengan baik Cuma memang Untuk lumbar support ini Polos ya Jadi ya Kalau seperti saya ini Sering Bermasalah dengan pinggang Itu mungkin Kalau untuk perjalanan jauh Dengan mobil ini Lebih cepat Capek Dibanding mobil yang Lumbar supportnya ini Lebih timbul ya Tidak terlalu datar Seperti ini Nah kemudian Apa yang saya rasakan Untuk Kekedapan kabin Kekedapan kabin Menurut saya ini Standar-standar aja Untuk suara motor Juga masih sayup-sayup masuk Untuk road noise Juga masih ada masuk Tapi masih Wajar ya Tidak lebay Masih oke lah Tapi memang Masih belum ada Pedal shift ya Tapi oke lah Sudah oke Sudah bisa diatur Secara manual Karena ada beberapa mobil Yang mode manualnya Juga tidak ada Terus Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan Auto hold Jadi kalau di Lampu stopan Kita tidak perlu Nginjak rem Secara terus menerus Untuk suspensi Yang saya rasakan tadi Kita beberapa kali Melewati Polisi tidur itu Agak Termasuk agak Ke arah keras ya Jadi Saya tidak tahu Untuk yang avansa Seperti apa Tapi untuk yang Veloz ini Sepertinya Agak sedikit Lebih keras Karena Apa mungkin juga Untuk Velgnya Dia kan juga Yang ring 17 Apakah Karena velgnya Lebih besar juga Untuk Respons transmisi Saya rasakan Juga oke Saya tadi sudah Nyoba juga Untuk mode Eco Agak lemot Untuk mode normal Cukup responsif Kalau di mode power Yang paling Saya suka Ini Itu kita tinggal Toil sedikit Aja Itu sudah Geforce nya itu Cukup terasa Seperti ini Itu sudah cukup terasa Geforce nya sudah cukup terasa Cuma ini Kita Bakalan nyoba handlingnya Kita bakal cari tempat Yang agak sepi Kita akan coba Seperti biasa Tapi ini masih belum dapat Nanti begitu dapat Akan saya kasih tahu Kita coba Oh ya Suara bel ini Tidak masalah Cuma Yang sedikit masalah Itu suaranya Itu seperti Seperti masuk ke dalam Jadi di dalam itu Cukup jelas terdengar Saya tidak tahu kenapa Tapi itu Kalau buat saya Agak mengganggu Oke 40 Kita coba Oke Kita sudah coba Tadi handlingnya Menurut saya Cukup tajam Karena mungkin Bodinya mobil ini Juga sekarang Cukup pipih Limbungnya Terasa cuma sedikit Di plus Ini kan Falaknya 17 inch Jadi mungkin Lebih membantu Handling lagi Ini Enak sih Tadi sempat kita coba Itu di 40 lebih Enak Enak handlingnya Jadi Kalau kalian suka Cukup ngebut Dan Bermanuver Mobil ini Bisa diandalkan Seperti ini Kita belok Enak sih Enak Cuma memang Konsekuensinya Untuk suspensi Mobil ini Yang saya rasakan Agak keras Dan karena ini Mobil Unit yang dijual Untuk Kondisi kaki-kaki Sepertinya masih Belum ada masalah ya Transmisi juga Responsif Enak Kaki-kaki Enggak ada suara Yang aneh-aneh Untuk Dalam kabin juga Enggak ada suara Yang aneh-aneh ya Atau mungkin ini juga Unitnya masih Cukup baru Cukup fresh Kilometer juga Masih Di bawah 15 ribu Jadi enggak ada suara Retel-retel Apapun Di dalam kabin Mungkin Buat teman-teman Yang lagi Cari low MPV Atau Jangan-jangan Kalian sedang Mengincar mobil ini Kalian Bisa hubungi Nomor yang nanti Akan Tertera Di akhir video Mungkin itu dulu Sekarang saya mau Nyo pak Lanjut Ngerasain mobil ini lagi Oke teman-teman Itu tadi Review singkat Dan kebersamaan singkat Kita Dengan Toyota All New Veloz Ini adalah unit Yang dijual Tapi kita Florkan apa adanya Apa yang kita rasakan Kita florkan Kalau ada kurang-kurang Juga kita florkan Tapi seperti Yang kita rasakan tadi Masih belum ada Bunyi yang aneh-aneh Semuanya masih oke Memang ada minor kecil Mungkin disepion Goresan-goresan kecil sedikit Itu pun mungkin Kalau kalian poles Juga sudah hilang Dan Karena mungkin Mobil ini Tahunya masih baru Kilometer masih sedikit Jadi barangnya Masih fresh semua Nah untuk teman-teman Yang berminat dengan mobil ini Kalian bisa kontak Nomor yang ada Di bawah ini Untuk ketersediaan unit ini Dan untuk Tanya-tanya mengenai harganya Kalian bisa kontak nomor Di bawah ini Memang mobil ini Fiturnya Kalau boleh kita bandingkan Dengan kelas diatasnya Mungkin fitur TSS nya Belum selengkap itu Tapi dia sudah memiliki Fitur yang mumpuni Fitur yang terpakai banget Seperti kamera 360 nya tadi Terus untuk blind spot monitoring Rear cross traffic alert Lane departure warning And prevention Itu semua sangat terpakai Bahkan di dalam kota pun Itu juga terpakai Kadang-kadang ada yang over spec Sampai jarang terpakai Misalkan contohnya Salah satu contohnya Adaptive cruise control Itu sepertinya Kalau menurut saya itu Lebih jarang terpakai Dibandingkan dengan Blind spot monitoring Tapi memang Ada plus ada minus ya Jadi tadi kalau Saya ngomong ada kekurangan Dari mobil ini Bukan menjelek-jelekkan mobil ini Memang tidak ada yang sempurna Di dunia ini Ada kelebihan Pasti ada kekurangan Oke mungkin itu saja dari saya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai habis Mohon maaf apabila Ada salah kata-kata Salah perbuatan Atau ada apapun Yang kurang berkenan Buat kalian semua Saya Christian pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya